Nikita Mirzani sebut sering indahoi dengan Verdi Sambo berikut klarifikasinya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nampaknya artis Nikita Mirzani masih saja terus dikait-kaitkan dengan sosok Pejabat tinggi kepolisian yang kini menjadi sorotan publik tanah air Yaitu Irjen Paul Verdi Sambo Masyarakat mengungkapkan nama Nikita Mirzani Dan Irjen Paul Verdi Sambo tengah mempunyai keterkaitan Awalnya keterkaitan keduanya sejak Nikita Mirzani melapor polisi ke Divisi Propam Mabes Polri Jadi gini lho gara-gara kan melaporkan polisi serang Banten Kalau melaporkan polisi kan harus ke Propam Nggak bisa ke tempat lain ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani menjelaskan laporannya kepada Divisi Propam Mabes Polri Berkenaan dengan kedatangan polisi ke rumah pribadi pada dini hari Ia merasa hal itu sudah melanggar kode etik Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku Yang dia datang ke rumah jam 3 banyak deh ujarnya Ketika dirinya melaporkan hal tersebut Irjen Verdi Sambo sedang menjabat sebagai Kadif Propam Polri Tidak lama berselang Verdi Sambo tercerat kasus hukum Pas diterima laporannya pasti bapak Verdi Sambo ini kena kasus Jadi dihubung-hubungkan ungkap Nikita Menurut Nikita pernyataan bahwa ia mempunyai hubungan Dengan Verdi Sambo selama ini dugaan yang beredar di muka publik adalah isu liar Jadi disangkut pautin seolah-olah aku kenal sama si Verdi Sambo Padahal enggak sama sekali ucapnya Karena itu sati isu liar tersebut semakin berkembang Membuatnya geram alasannya ia tidak mengenal dengan Irjen Verdi Sambo Makanya aku sebel karena aku enggak pernah kenal Tapi disangkut-sangkutin tandasnya Sempat dikaitkan dengan FS Nikita Mirjani posting video dengan filter Sambo Nikita Mirjani belum lama ini sempat dikaitkan dengan sosok service Sambo Hal tersebut karena dirinya disebut memiliki orang dalam yang tua dengan inisial FS Dalam Instagram miliknya Nikita Mirjani sudah membantah hal tersebut Ia menegaskan bukan Verdi Sambo yang dimaksud dengan inisial FS Tapi geli ini Nikita Mirjani mengunggah sebuah video dalam Instagram miliknya Video tersebut terlihat Nikita Mirjani menggunakan filter Yang terlihat seolah-olah ada Verdi Sambo di dekatnya Sambo tulis Nikita Mirjani Dalam postingan video yang diunggah Nikita Mirjani menyimatkan lagu dari Nabila Maharani Dengan judul dan ingin bercinta Setiap ada kamu kenapa jantungku berdetak Berdetak lebih kencang seperti genderan mau perang Begitu diri lagu tersebut Postingan itu langsung membuat netizen dan sahabatnya berkomentar Awas ditembak ungkap aku netizen Om Sambo emang cakep sih selanjutnya netizen lain Wow jendral sambal terang akun lainnya Sebelumnya Nikita Mirjani sempat membeberkan soal inisial FS Yang disangkut lautkan dengan Sambo Ia mengatakan SS yang dimaksud adalah Fitri Sam Sutero Dibilang backingan gue Verdi Sambo lah SS Verdi Sambo Kenal juga enggak ketemu juga enggak ketemu juga enggak pernah Kalau waktu itu gue mengadukan kasus gue yang polisi selang kepropam Karena memang harus kepropam Polisi untuk dilaporin itu mengang kepropam Ucap Nikita Mirjani dalam video stories yang dia unggah Nikita Mirjani heran namanya ikut di bawah-bawah Dan juga dikaitkan dengan Certi Sambo Nikita Mirjani menegaskan diri lagu Yang langsungnya backing dengan inisial FS Nah kenapa jadi gue dibawa-bawa Dibilang gue ada backingan EFS itu Fitri Sam Sutero Fitri Sam Sutero yang backing gue Sampai dia menutup matanya dia bakal backing gue terus Enggak ada backing-backing yang lain selain dia Enggak ada Selain Fitri Sam Sutero backingan gue satu lagi Si Jin Prit Tahu enggak Itu yang kita mengalib di tomang Jinnya Di bawah jembatan Seluruh Nikita Mirjani Bintang film komik 8 itu mengaku saat ini dirinya tengah merasa tenang-tenang saja Dia menegaskan jangan lagi ada asumsi yang mengaitkan dirinya dengan Ferdi Sambo Beredar kedekatannya dengan Ferdi Sambo Akhirnya Nikita Mirjani buka semua biar puas Santar beradar kabar yang menyebut bahwa Irjan Ferdi Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirjani selama ini Hal itu juga yang membuat Nikita Mirjani berani menghadapi segala konsekuensi hukum atas sikap kontroversialnya Artis kontroversial Nikita Mirjani akhirnya belak-belakan bantah adanya kabar terkait dirinya Mendapat backingan dari Irjan Pol Ferdi Sambo tersebut Secara langsung terkait hal itu Nikita Mirjani sampaikan Saat dirinya menjadi bintang tamu program FYP Nikita Mirjani menceritakan bahwa dirinya memang sempat melaporkan polisi ke Divisi Propam Polri Yang saat itu dipimpin Irjan Ferdi Sambo Jadi begini loh gara-gara aku kan melaporkan polisi serang banten Kalau melaporkan polisi kan harus ke Propam Nggak bisa ke tempat lain kata Nikita Mirjani Saat itu Nikita Mirjani membuat laporan ke Divisi Propam Polri Karena merasa apa yang dilakukan pihak terlapor belanggar kode etik Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku Yang dia datang ke rumah jam 3 banyak deh jelas Nikita Mirjani Tak lama setelah kejadian itu Ferdi Sambo Yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri terjerat masalah hukum Sejak saat itulah Nikita Mirjani akhirnya dikait-kaitkan Dengan sosok Ferdi Sambo alias FS itu Pas diterima laporannya Pasti bapak Ferdi Sambo ini kena kasus Jadi dihubung-hubungkan ujar Nikita Mirjani Namun ibu tiga anak itu menegaskan bahwa dirinya sama sekali Tidak mengenal sosok Ferdi Sambo Ia pun merasa sangat keberatan jika dirinya Disebut-sebut mendapat backingan dari perwira tinggi Polri itu Makanya aku sebal karena aku nggak pernah kenal Tetapi disangkut pautin Mungkas Nikita Mirjani Mungkas Nikita Mirjani Terima kasih.